Intro Salam, teman-teman mudah Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat membantu Serta memberkati teman-teman cewek Nah, saya coba berbagi tentang Ada tujuh tingkah ngeselin Cowok Tanda dia ingin diperhatikan Jadi siapa tahu nih Teman-teman cewek lagi dekat dengan seorang cowok Atau mungkin pacarmu sendiri Jadi kalau kamu perhatikan Kok tingkahnya ngeselin banget Ternyata Tingkah ngeselin dia itu Tanda dia ingin diperhatikan Dan saya berharap engkau bisa peka Engkau bisa tajam menilai Sehingga Kemistri yang dibangun itu boleh berhasil Dan hubungan yang dijalani Itu pun awet sampai ke pernikahan Oke So, berikut Tingkah ngeselin cowok Tanda dia ingin diperhatikan Yang pertama Si cowok Dia cemburu Yang gak jelas Cemburu yang Tidak ada alasan Cemburu yang dibuat-buat Ya mungkin kamu Lagi ngobrol dengan seorang cowok Yang mungkin temanmu sendiri Tapi si cowok ini Cemburu yang Berlebihan Yang aneh Padahal kamu Istilahnya itu temanmu Dan dia juga tahu itu temanmu Dan kalian juga ngobrolnya Ngobrol biasa Bukan ngobrol yang gimana Itu pun ngobrolnya gak lama Tapi dia Jadi marah-marah gak jelas Tiba-tiba diamin kamu Nah Kenapa dia cemburu gak jelas Karena Dia ingin diperhatikan Ya Dia ingin diperhatikan Selain Dia cemburu karena sayang Dia juga ingin diperhatikan sama kamunya Jadi seringkali Itu yang Kami lakukan Ya Para cowok Kami kadang Cemburu-cemburu gak jelas Untuk apa Untuk diperhatikan Nah untuk itu teman-teman cewek Cobalah Lebih perhatikan dianya Supaya dia Gak begitu lagi Selanjutnya Ya Jadi yang pertama itu Cemburuan yang gak jelas Apa-apa dicemburuin Apa-apa dicemburuin Itu yang Pertama Nah kemudian yang kedua adalah Si cowok tersebut Berfikiran Berfikiran negatif Tentang kamu Ya Dia berfikir Kenapa kamu lambat Balas chatnya Jangan-jangan Kenapa kamu Lambat Angkat telponnya Jangan-jangan Kenapa kamu Susah untuk Dihubungin Susah untuk Ketemu Susah untuk Ngobrol Kamu jangan-jangan Jadi Dia berfikiran Negatif Dan saya beritahu Kalau cowok Berfikiran negatif Itu sama dengan Ya Karena kamu Kurang Dekat Karena kamu Kurang waktu Untuk dia Nah Kalau dia Baik Kalian Dekatnya baik Quality time-nya baik Saya kira Tidak akan berfikiran Negatif Tapi kalau Kurang Waktu diantara Kalian Quality time-nya Kurang Komunikasinya Kurang Yang muncul Adalah Negatif Tadi Untuk itu Teman-teman Cewek Perbaiki Komunikasinya Perbaiki Quality time-nya Perbaiki Kepercayaannya Sehingga Tidak lagi Berfikir yang Negatif Jadi itu Yang kedua Berfikiran negatif Karena si cowok itu Ingin diperhatikan Oleh Kamunya Itu yang kedua Nah kemudian Yang ketiga Adalah Tingkah ngeselin Cowok Tanda dia Ingin diperhatikan Adalah Sering Ngejek Kamunya Ya istilahnya Dia jahilin Kamu lah Nah tapi Tujuan daripada Dia ngejahilin Kamu Supaya Mendapatkan Perhatianmu Istilahnya Dia caper lah Cari perhatian Saya ingat Jaman-jaman Saya dulu Sekolah Ya Jaman-jaman Saya dulu Sekolah Karena saya Kepengen mendapatkan Perhatian cewek Yang saya sukai Ya saya itu Waktu duduk di belakang Saya lemparin Dia kertas Ya saya lemparin Kertas Tiba-tiba Dia noleh Saya ke belakang Saya pura-pura Membaca Pura-pura Menulis Segala macam Nah sampai Dia jengkel Sampai Dia jengkel Sampai Dia Dia marah Terus kemudian Saya Ejek lagi dia Saya sindir Segala macam Nah kenapa Saya lakukan semua itu Ya karena Saya kepengen Diperhatikan sama dia Nah itu Itu Secara Psikologinya Disitu Jadi kalau Kalau cowok Yang dekat Sama kamu Pacarmu Sering ngejekin kamu Sering buat Kamu kesal Jangan-jangan Dia lagi Kepengen Diperhatikan sama kamu Jangan-jangan Dia lagi cari Perhatian sama kamu Jadi itu yang ketiga Sering ngejek kamu Atau cari Perhatian Nah kemudian Yang keempat Adalah Tingkah Ngeselin cowok Tanda Tanda dia ingin Diperhatikan Adalah Dia membuat Panggilan-panggilan Yang mengkritik Yang unik mungkin Panggilan khusus Ke kamu Ya Ini dulu juga Yang Saya lakukan Ke Ke cewek Waktu kami SMA Ya SMA lah ya Buat panggilan khusus Jadi panggil dia Mew lah Jadi Kenapa Buat panggilan itu Supaya dapat Perhatian dari dia Artinya apa Cuman saya Yang memanggil dia Dengan sebutan itu Gak ada orang lain Kalaupun orang lain Ikut-ikutan Pencetusnya saya Jadi Kenapa saya Buat panggilan khusus Yang mengkritik Supaya Aku Dapat perhatian Lebih Dari dia Supaya Tercipta Momentum Supaya Tercipta Kedekatan Supaya Dapat Perhatian dia Jadi Itu Seringkali Yang cowok Lakukan Untuk Mendapatkan Perhatian kamu Untuk itu Teman-teman cewek Engkau perlu Merenung Berfikir dengan Baik Kenapa Dia lakukan itu Jangan-jangan Dia Kurang perhatian Dari kamu Dan dia Ingin Dapatkan Perhatian kamu Itu yang Keempat Nah Kemudian Yang kelima Adalah Tingkah Ngeselin cowok Tanda dia ingin Diperhatikan Dia Menghubungimu Tanpa Tujuan Baik lewat Chat Baik lewat Telepon Tapi Tujuannya Enggak ada Jadi Kalau Telepon Dia bilang Eh sorry Tadi salah ini Salah Tekan Salah kirim Pesan juga Nah padahal Tujuannya Untuk Telepon Dengan kamu Untuk bisa Komunikasi Dengan kamu Memang Apa yang Dia lakukan itu Kayak Ngeselin banget Telfon Barusan Telepon lagi Gak lama lagi Telepon lagi Ngechat lagi Kayak Kok ngeselin banget Nih orang Nah Tahu gak anda Bahwa apa yang Dia lakukan itu Coba Mendapatkan Perhatianmu Siapa tahu Selama ini Ternyata Dia yang Berinisiatif Untuk duluan Menghubungi kamu Siapa tahu Selama ini Kamu agak cuek Siapa tahu Selama ini Dialah yang Berjuang Untuk terus Memperhatikanmu Kamu enggak Nah dia coba Dapatkan perhatianmu Dengan cara Menghubungimu Ngechat kamu Dan lain-lain Itu yang kelima Nah kemudian Yang keenam Tingkah ngeselin cowok Tanda dia ingin Diperhatikan Dia Pura Pura Sindir Kamu Dengan cowok Contoh Dia bilang Lagi dekatan Sangat si itu ya Lagi Ini ya Lagi PDKT ya Kayaknya Cocok deh Kayaknya Jalan kemarin ya Kayaknya Mesra banget Segala macam Padahal Dia tahu Kalian itu Cuman temen Padahal Dia tahu Kamu enggak Bakalan begitu Tapi dia Coba Sindir-sindir Kayak gitu Coba Nyindirin kamu Nah kenapa Dia lakukan itu Kemungkinan besar Dia ingin Diperhatikan Sama kamunya Kemungkinan besar Dia kurang Perhatian dari kamu Ya jadi Coba peka Dengan itu Ya Coba peka Dengan itu Dan Kalau kamu benar-benar Pasangan yang terbaik Ya harusnya Kamu Memperhatikan dia Itu yang Kenam Dan yang terakhir Tingkah ngeselin Cowok Tanda dia ingin Diperhatikan Adalah Si cowok tersebut Kepo banget Tentang kamu Dia kepo Apa yang sedang Kamu kerjain Dia kepo Dengan kesibukanmu Dia kepo Kamu dekat Dengan siapa Dia kepo Dengan temanmu Dia kepo Dengan sosial media Pokoknya Apapun Yang berhubungan Dengan kamu Selalu Dia kepoin Nah kenapa Seorang Cowok Melakukan itu Ya karena dia Kurang perhatian Dari kamu Kalau dia berlimpah Perhatian dari kamu Ngapain dia kepo Kepo Orang berlimpah kok Perhatian dari kamu Karena kuranglah Perhatian dari kamu Makanya dia kepo Jadi cobalah Pekah Teman-teman cewek Untuk Tujuh tingkah ini Sebagai tanda Si cowok Tersebut Ingin diperhatikan Sama kamunya Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penurun Yang mucijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you